Hai nah hari ini aku akan bikin sup Chinese ya gampang banget ini paling gampang ini namanya kauge ya Nih nanti diambil daunnya kayak gini aja sama poposnya gitu kan sama poposnya itu kayak gini jadi ini daunnya nanti kayak bayang gitu ya cepet sekali mendidih itu langsung mateng terus aku enggak pakai ikan fresh ya aku pakai yang ini Waisan yang udah jadi ada ikan supikan jadi langsung cepat gitu dan tambahin jahe sedikit sama red-ice ya ini geji nanti direndam bentar jadi simpel banget ini alas Chinese paling-paling simpel ini supnya sangat bagus ya buat kesehatan ini enak dan seker yang pasti dan sekarang aku mulai masak cepet banget gampang dan simpel Oke mulai ya nah siapkan panci ya terus taruh ini enggak ada enggak ada airnya terus taruh ini apa supikan yang udah 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 jadi ya aku taruh semuanya nah terus tambahkan air seperti ini masih se-sama ya satu ini satu kotaknya itu ditambahin air air biasa tambahkan air biasa kita rebus sampai mendidih kemudian tambahkan ini enggak usah nunggu bedih jahe sama kecinya taruh sama terus kita tutup-tutup berdiri dulu ya Nah udah mendidih sekitar lima menit kita buka ya terus kita tambahkan gauke-nya yang tadi sayurnya udah cuci besi ini enggak usah lama-lama karena ini sangat cepet banget ya kayak seperti bayam gitu terus nanti kita tambahkan garam aja ya ini paling-paling direbus selama lima menit aja cepet-cepet diangkat ya kalau enggak terlalu tua nah seperti ini tunggu lima menit ya kita tutup nah ini supnya gauke tong jadinya seperti ini segera kayak sayur pening gitu ya tampang banget sederhana dan mudah banget ya buat aku sama nenek makan kan2 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 Terima kasih telah menonton